Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur akan memasuki masa tenang selama 3 hari yang dimulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2024 Bawaslu bersama perangkat OPD Kabupaten Sukabumi akan melakukan penertiban alat peraga kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi yang rencananya akan dilaksanakan di hari pertama masa tenang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi akan ikut berperan aktif dalam penertiban tersebut Selepas menghadiri rakor penertiban APK bersama Bawaslu di Hotel Salabintana, Selasa, 19 November 2024 Sekretaris Dinas Perkim, Herdiawan Waryadi mengungkapkan bahwa Perkim memiliki tugas di wilayah Palabuhan Ratu dan akan menurunkan personil beserta alat beratnya untuk menurunkan APK Baliho dan Bilbor Rencananya itu untuk personil dengan peralatannya Bawaslu menghimbau kepada Paslon Pilkada agar tidak melanggar aturan kampanye di masa tenang dan jika ada yang memaksakan maka sanksi tegas akan dilakukan mereka Dari Kabupaten Sukabumi, Muri, melaporkan Terima kasih telah menonton!